Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku kelas 10 SMK ya untuk umum atau khususnya teknik otomotif Hai mengenai teknologi dasar otomotif Hai Haiti disini akan sedikit menjelaskan tentang materi dasar dari TDO sendiri atau bisa dibilang juga materi umum karena kita akan membahas sedikit tentang K3 ya Hai jadi materi pokok dari TDO sendiri ada beberapa macam K3 full mesin proses dan sebagainya Hai tapi kita hari ini akan membahas sedikit tentang K3 bisa menambah semoga bisa menambah wawasan dari anak-anak kelas 10 yang pertama selamatan K3 terdiri dari tiga materi atau tiga pembahasan Hai itu yang pertama faktor pendukung dan penghambat dari K3 sendiri APD apa itu APD apa itu APAR Hai kita langsung saja mulai untuk definisi dari K3 sendiri kita bagi menjadi beberapa pengertiannya selamatan kerja Hai adalah sebuah kondisi dimana para karyawan terlindungi dari cedera Hai yang disebabkan oleh kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan satu yang kedua kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbepas dari berbagai penyakit fisik emosional yang disebabkan oleh pekerjaan yang yang pertama dari kecelakaan yaitu keselamatan kerja terhindar dari kecelakaan yang dua kesehatan kerja yang terhindar dari penyakit Hai selamat kerja dari faktor eksternal saya akan kerja dari internal atau dari diri sendiri penyakit atau emosional jadi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 bisa disimpulkan usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan yang kedua memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman yang ketiga dicapai hasilnya menguntungkan dari dan bebas dari segala macam bahaya kenapa perlu K3 ini disini banyak kasus kenapa perlu adanya ketiga yang yang pertama ada kecelakaan ya ini kecelakaan ringan yaitu terjadinya sebuah Hai apa ini eh barang-barang jatuh ini mungkin tidak menimbulkan korban jiwa tetapi kerugian material dari perusahaan itu sendiri yang kedua bisa jagar terjadi kesalahan besar seperti kebakaran bisa juga menimbulkan korban jiwa karena banyak kecelakaan yang seperti ini kita sudah pernah dengar di berita-berita atau di media sosial mungkin lebih terbakar dan lain sebagainya Hai yang kedua Hai pada alat kerja kasus kecaraannya seperti ini kunci pas kunci ring obeng dan lain sebagainya ini sebabnya ya karena mungkin penyimpanan tidak sesuai atau alatnya sudah rapuh atau tua tidak layak yang ketiga dari user sendiri di sini kita bisa sebabnya ada video mengenai kecelakaan Hai coba baik di bisa diputar atau tidak ini karena tidak menurut kita memperhatikan keselamatan kerja ya eh eh itu akibat dari kecelakaan kerja ya tidak apa namanya sedikit itu yang kecil karena kesalahan dari perjalanan sendiri juga tidak hati-hati atau memaksakan tidak menggunakan alat kerja yang baik yaitu ditarik gitu ya jadi terjadilah kecelakaan kerja kecelakaan kerja kecil untungnya ya itu yang kedua misalnya mengakibatkan kematian atau cacat permanen Hai apakah pentingnya ketiga Hai mengapa bisa terjadi kecelakaan kerja ternyata penyebab penyebab kecelakaan kerja dari penelitian ya dari teori HW Heinrich Bacanya apa ini HW Heinrich ini berarti bukan orang tetangga ya Heinrich kalau ada tetangga yang namanya Heinrich berarti dia keluarga Gaul karena ini nama orang luar luar mana ya bisa luar provinsi ya luar negeri gitu teorinya yang menyebutkan penyebutkan atau menelitiannya ternyata dari sebagian besar banyak kecelakaan kerja terjadi karena faktor intern atau dirinya sendiri Hai seperti tidak memakai APD tidak mengikuti prosedur kerja kalau praktek tidak mengikuti instruktur guru kalau dipengkel tidak mengikuti instruktur dari Hai K3 nya atau bosnya tidak mengikuti peraturan selamatan kerja bekerja sambil bergurau ini siapa yang belajar sambil bergurau di kerasnya tidak selamat nanti baik selamat nilai atau selamat masuk BK kondisi tidak aman seperti ini faktor eksternal hanya 10% lantai kerja licin tempat kerja berserakan pencahayaan yang kurang kondisi tempat berbau dan takdir dan nasib hanya 2% begitu pendorong kecelakaan kerja hal-hal yang menyebabkan atau menimbulkan Hai TTA dan KTA sering disebut juga dengan penyebab dasar Hai nyebab langsung dari kecelakaan kerja antara lain tindakan tidak aman kondisi tidak aman ya tadi yang seperti sebelumnya ya tindakan dan kondisi tindakan dari antara kondisi dari ekstern Hai penyebab kecelakaan kerja bisa dilihat dari Toridomino jadi istilahkan dari Toridomino yang pertama kurangnya pengawasan mengakibatkan faktor pekerjaan dan faktor pribadi kondisi dan tindakan tidak standar insiden sidra kerusakan dan bahaya dari awalnya karena kurangnya di pengawasan ya sehingga mengakibatkan perjalanan dan Hai dapat Hai menimbulkan sebuah kecelakaan seperti bisa dilihat ini program K3 bisa diistilahkan gunung es biaya kecelakaan seperti ini adalah kalau biayanya kecil bisa saja kecelakanya besar tapi itu sedikit apakah kecelakaan bisa diramalkan seperti piramida kecelakaan bisa dilihat Hai dari yang terbanyak adalah kondisi dan tindakan tidak aman atau faktor intern hampir insiden proper cedera ringan cedera sedang cedera serius kalau kondisi tidak amannya bisa di minimalisir maka cederanya pun juga akan diminan minimalisir tujuannya apa mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka atau hingga mati tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada material produksi Hai upaya pengawasan terhadap 4M yaitu manusia material mesin dan metode kerja jadi keselamatan kerja bukan hanya milik manusia tapi juga material alat kerja mesin metode kerja bahkan di perusahaan biaya dan lain sebagainya Hai yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan dari 4M tersebut Hai kedua pengawasan manusia mesin material dan metode lingkungan kerja tidak ada cedera tidak ada kerusakan atau kerugian inilah tujuan keselamatan kerja yang pertama adalah manusia agar tidak terjadi cedera dan Hai perusahaan tidak terjadi kerugian atau alat-alat agar tidak terjadi kerusakan Hai prinsip K3 bekerja dengan aman dan selamat pertama mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan mengetahui bahaya-bahayanya mengetahui cara mendalikan bahaya tersebut jadi sebelum bekerja kita biasanya ada prosedur atau SOP standar personal perusahaan yang kita harus patuhi agar terhindar dari kecelakaan pentingnya ketiga pertama menyelamatkan karyawan Hai yang kedua menyelamatkan keluarga Hai yang ketiga Hai yang ketiga menyelamatkan perusahaan karyawan dari keselitian ya dari Hai bisa penyebab-penyebab keselakaannya ini untuk terselamat dari sedih sakit kehilangan atau gaji keluarga dari sama masa terbanyak kemuntuh dan menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja pengeluaran biaya kerugian itu sehat dan kerja dari segala hal yang dapat kesehatan yang pertama yang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan karyawan Hai pekerja baru awal kita sebelum kerja biasanya kita akan dilakukan tes kesehatan Hai yaitu gunanya untuk pemeriksaan kesehatan karyawan baru untuk perusahaan untuk karyawan yang lama biasanya hanya akan ditantau Hai karena kenapa ini penting karena untuk selamatan selamatan karyawan dan perusahaan begitu yang kedua lingkungan tempat kerja Hai harus bersih harus rapi harus terang harus sesuai SOP yang ketiga ergonomi yaitu kenyamanan sampai tempat duduk alat kerja Hai ataupun di dimensi tempat kerja Hai nah ini ada Hai istilah atau instruktur Mas Ojolali waya kerja gawa APD Hai akulah anak-anakmu nungguni omah mulai selamat mas ya Hai ini artinya K3 sangat penting untuk mengingatkan para pekerja untuk tetap hati-hati karena keluarga bisa menanti dirumah Hai usaha lama selamatkan kerja yang pertama memakai APD APD apa itu alat pelindungan diri Hai untuk artinya isi inti-inti dari maksud adalah ini alat untuk mengurangi keselakaan melindungi dan meningkatkan selamatkan kerja ya dan pemakaiannya harus dipakai sesuai dengan pekerjaannya dan sesuai dengan standar operasionalnya Hai ini untuk alat pelindung dari otomotif biasanya pakai overpack untuk para mekanik Hai seperti ini Hai seperti ini ada apron apron yang digunakan untuk melindungi tubuh topi di melindungi kepala kalau yang pekerja keras biasanya pakai helm proyek biasanya pakai helm Hai pekerja las biasanya pakai helm las juga terjadi tergantung dari dari pekerjaannya wearpack ini untuk melindungi seluruh tubuh kalau wearpacknya Hai pemadam kebakaran itu tebal anti-panas kalau wearpacknya otomotif biasanya lebih Hai nyaman yang penting bisa tak kuat untuk menahan gesekan-gesekan kecil yang terpenting adalah sepatu ini melindungi dari kaki ya Hai ini untuk melindungi dari benda-benda tajam bahan kimia atau yang lain yang bisa melukai kaki kalau apar apar adalah alat pemadam api ringan ini ini alat untuk mencegah atau membantu memadamkan api itu merupakan alat portable yang mampu meluarkan air busagas atau benda yang mampu memadamkan api jadi tadi udah sampai apar ya jadi K3 itu apa APD itu apa sudah dijelaskan dengan Pak Edi nanti jika ada yang ingin ditanyakan bisa dijapri atau ditanyakan pribadi atau bisa mengulang materi yang Pak Edi berikan jadi materi ini sangat ringan Pak Edi berharap bisa mudah dicerna Hai dan bisa diterapkan nanti ketika sudah masuk sekolah anak-anak waktu praktek bisa memperhatikan K3 kalau kakak-kakak kelas yang udah lulus dan bekerja bisa menerapkan untuk keselamatannya Hai baik pribadi alat maupun perusahaan jadi untuk K3 sampai disini dulu lain-lain bisa dinyanyakan terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh